Hidup di dunia ini hidup yang semampunya, jangan paksakan diri, bahaya. Banyak orang paksakan diri, maaf, utang sana sini. Saya bukan melarang KPR ya, ada orang KPR rumah, ada orang KPR mobil segalanya. Kelihatan namanya harum, oh punya mobil mewah, punya rumah mewah. Ternyata tiap bulan kena riba, kena terlambat bayar. Kadang-kadang berapa bulan telat, tidak bisa bayar. Satu dirham riba, teman-teman sekalian. Dosanya, kata Nabi SAW, lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam riwayat lain, satu dirham riba lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Untuk apa? Untuk apa nih, repot terus dengan kartu kredit, cicil 0%, tapi nanti kena denda 6.000 rupiah lah, anggap. Satu dirham, satu rupiahnya, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan ini karena mau melampuhi kapasitasnya. Kalau belum mampu KPR rumah, kontrak saudaraku. Nggak apa-apa. Nanti orang bilang, oh saya ngontrak terus. Nggak apa-apa. Di dunia nggak punya rumah, nggak masalah. Kalau sudah mampu nanti, tidak ada pelanggaran agama bisa beli cash, beli cash, mulia. Atau kalau ada teman yang mau bayarkan, kita cicil dengan dia boleh. Karena KPR dalam Islam boleh, tapi dengan cara syari'i. Misal gini, saya mau beli mobil, saya nggak punya kemampuan. Lalu kemudian saya berkata, saya bilang sama teman saya, saya mau beli mobil, tapi saya nggak punya kemampuan. Bisa nggak kamu beliin saya? Dia bilang, baiklah, saya belikan kamu Khalid, saya butuh uang sekian, saya belikan kamu. Tapi nanti saya jual sama kamu ya. Misal harga mobil 400 juta. Dia beliin saya, dia bilang, saya beliin kamu 400 juta, tapi nanti saya jual kepada kamu 450 juta. Boleh kamu bayar 48 bulan, nggak apa-apa. Cicil. Halal dalam Islam itu. Karena akadnya transaksi jual-beli. Yang tidak boleh kalau KPR ataupun kredit mobil atau kendaraan bermotor ini, itu dengan cara hutang-piutang. Yang sekarang kena riba bagaimana? Kalau misalnya pihak saya mau beli mobil, tidak ada uang, saya datang kepada pihak perbankan atau pihak individu misalnya. Lalu dia bilang, baiklah, saya bayarkan. Ditulislah akadnya, pihak pertama perbankan menghutangkan uang sebesar 400 juta yang akan dibayar kepada pihak B, yang akan dibayar dalam 48 bulan dengan bunga sekian. Kan jadi riba. Jangan lampaui kapasitas. Mampu, suami cuma mampu beliin satu makanan, satu bungkus makanan, romantis lah makan berdua satu bungkus. Nggak usah paksain diri harus beli lebih daripada itu. Seorang ibu bilang sama saya di Jakarta kembali ke Lapa Gading, Ustaz, kalau gitu saya nggak bisa beli rumah. Kalau saya nggak kapal, saya bilang bisa. Itu perkanan ibu yang bilang tidak bisa. Jangan kurung diri kita di bingkik kehidupan yang kita buat sendiri, teman-teman. Nggak boleh. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Pusing benar nggak kalau nggak ada kopi? Pusing. Coba kalau ada kopi, ada teh, ada susu, minum saja Bismillah yang ada. Mudain, mudain. Dunia sebentar. Kemasan saja. Nggak apa? Ini air putih, sama susu, sama kopi. Kemasannya. Semua cairan. Maksud di tubuh nanti semua punya fungsi masing-masing. Jangan berlebihan. Artinya gini, kalau ada dalam Islam boleh nikmatin. Dalam Islam boleh punya rumah besar, boleh punya mobil mewah, boleh pakai baju bagus, malah itu boleh. Dianjurkan. Kata Nabi SAW, Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita perlihatkan. Tapi jangan lampaui kapasitas. Jangan paksakan diri hanya masuk dalam yang haram. Karena hanya ingin kejar dunia saja. Ini penting. Ingat. Tangan kita punya jangkauan. Mata kita punya jangkauan. Kaki kita punya jangkauan. Melampaui jangkauan itu akan membuat kita melanggar. Perut kita jangkauannya berapa piring nasi? Dua piring nasi. Maksimal. Kalau ada orang, Masya Allah seperti gentong tiga piring lah. Tapi itu pun maksimal. Setelah itu kenyang. Itulah kapasitas kita. Kaki kita satu meter. Melangkah dua meter, butuh loncat. Bisa jatuh. Bisa robek celananya. Melampaui kapasitas. Jangan lampaui kapasitas. Dunia hanya kemasan. Jangan jadikan target. Ingat, akhirat target kita. Jangan jadikan hujan. Jangan jadikan hujan. Terima kasih. Terima kasih.